Apa perbedaan antara undian yang diperbolehkan dengan mengundi nasib? Undian yang diperbolehkan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih seperti hadis Riyad Bukhari dan yang lainnya dari beberapa istri Nabi SAW termasuk juga dari sahabat Abdullah bin Umar. Mereka pernah mengatakan Nabi SAW ketika tidak sahabat, beliau membuat undian di antara istrinya untuk menentukan siapakah yang boleh ikut sahabat. Sehingga ketika sembilan orang istri itu keluar namanya salah satu, maka yang satu ini diajak untuk ikut sahabat. Nah berdasarkan riwayat ini, maka para ulama memberikan kaedah boleh digunakan undian ketika disitu ada beberapa orang yang memiliki hak yang sama. Semua istri Nabi SAW punya hak yang sama untuk diajak sahabat. Dari istri pertama sama istri yang kesembilan. Nah kalau semuanya diajak, mungkin terlalu memberatkan beban Nabi SAW. Akhirnya harus salah satu atau dua orang yang diajak dan cara menentukannya adalah dengan undian. Kemudian, Al-Istiksamu bil-azlam mengundi nasib yang dilarang. Allah SWT melarang ini seperti dalam firmanya di surat Al-Ma'idah. Dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian darah. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kemudian binatang yang tercekik, dan beberapa jenis binatang-binatang yang lainnya. Dan di antara deretan yang diharamkan itu, Allah SWT mengatakan, وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ Dan haram bagi kalian untuk melakukan istiqsam bil-azlam. Yang dimaksud dengan istiqsam bil-azlam, adalah melakukan undian untuk menentukan nasib. Padahal takdir Allah itu tidak ada hubungannya dengan hasil undian. Sehingga dia tawakkal terhadap nasib yang akan dia jalani kepada hasil undian. Nah, orang di masa silam, di zaman Cahiliya melakukan seperti itu. Dia misalnya membawa tiga kupon, tiga kertas. Yang satu diisi Allah setuju, yang satu diisi Allah tidak setuju, yang satu diisi nol, kosong. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak, terus mereka tawaf. Setelah itu dikocok, keluar kupon yang berisi Allah tidak setuju. Maka dia tidak jadi berangkat. Nah, model seperti ini dilarang. Sehingga perbedaan antara undian yang diperbolehkan dengan undian yang dilarang adalah untuk undian yang diperbolehkan, itu tidak dikaitkan dengan nasib. Tapi, dia digunakan untuk menunjuk siapa di antara beberapa orang yang punya hak yang sama ini yang dia lebih berat dibandingkan yang lain. Sehingga ditentukan dengan undian. Sedangkan untuk mengundi nasib adalah menggunakan undian. Sama-sama undian. Tapi, untuk kaitannya yang berhubungan dengan takdir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan takdir atau masalah takdir tidak ada hubungannya dengan undian. Wallahu ta'ala alam. Sampai jumpa di video selanjutnya.